Bayangan darah jelit 2. Pada saat itulah terdengar suara terikan orang, Tung Hai Siang Khoi, dua iblis dari Laut Timur, Mongeng, Teng Tok baru habis orang itu berteriak, ada lagi yang berteriak, Moting Mi Hwan Toa Hoat setelah teriakan kedua orang itu, semua orang dalam ruangan besar itu pada menahan napas masing-masing. Andai kata ada sebatang jerum terjatuh ke atas tanah pada detik ini, pastilah orang dapat mendengar suaranya. Lautian Hao membalik tangannya dan memukul meja, meja itu tidak bergerak sedikitpun. Lautian Hao menekankan tangannya di atas meja, tidak ditariknya, sedangkan dia berdiri dengan tiba-tiba, tubuhnya bergemetaran. Katanya, Tung Hai Siang Khoi, Hong Jie, Tung Hai Siang Khoi, kau, kita adalah pendekar budiman yang kesohoran di dunia Kang O, kenapa kau turut campur dengan orang seperti Tung Hai Siang Khoi itu? Kenapa kau begitu ucapannya yang terakhir itu bukan saja suaranya telah berubah, bahkan tubuhnya bergemetaran lebih hebat lagi. Kemudian meja yang tertekan oleh tangannya itu buyar sedikit demi sedikit, akhirnya berantakan menjadi berkeping-keping. Rupanya ketika ia memukulkan tangannya ke meja, meja itu telah tergetar hancur. Tetapi karena tenaga tangannya itu sangat sempurna, maka untuk sementara waktu, dilihat dari luar, meja itu masih utuh. Lao Hang sedang menceritakan tentang kejadian di Yan Kacung, ketika sedang tegang-tegangnya, ucapan terputus karena tingkah laku Lao Tian Hao yang bertindak dengan mendadak sekali itu. Ia dimarahi Lao Tian Hao, mukanya menjadi hijau. Ia berkata setelah tertegun sejenak, aku tidak ada hubungan dengan mereka, hanya, hanya. Lao Nen, Lao Yohang dan Lao Wiyai bertiga berkata dengan serentak, hanya apa? Muka Lao Hang menjadi merah padam, katanya, adik-adikku yang baik. Kamu jangan merasa syukur, aku hanya membantu mereka sekali. Mereka berterima kasih padaku, dan memberikan tiga butir mihwansa, pasir menyesatkan sukma, pada si monyet kecil Yopangsa itu. Diletakannya sebutir di dalam ciu Yen Ching Kiang, maka Yen Ching Kiang baru. Lao Nen tidak menunggu ucapan Lao Hang itu habis, lalu ia berkata sambil tersenyum dingin, apakah tidak cukup? Hektometer. Tidak disangka rumah kita yang terkenal dengan julukan pendekar Budiman ini, malah ada orang kita yang mengadakan hubungan dengan Tung Hai Siang Kui yang sangat kejam dan sangat keji itu. Kalau begini Sobeng Hiat I datang ke rumah kita itu pun bukan satu hal yang aneh. Wajah Lao Hang sebentar merah sebentar putih, begitu Lao Nen habis bicara, langsung ia berteriak, kau jangan mengatakan aku saja, dan kau sendiri bagaimana? Lao Nen tadi masih agak berlagak angkuh, ditanya Lao Hang dengan begitu, tiba-tiba mukanya menjadi pucat bagai mayat, Siapapun dapat merasakan senyumannya itu sangat kaku dan sangat dibuat-buat. Lao Tian Hao mengepal kedua tangannya, ia ingin tertawa. Rupanya rumah pendekar Budiman ini, setiap orang mempunyai perbuatan kotor yang tidak dapat diucapkan. Bukankah sangat lucu? Tentu saja, ia tidak jadi tertawa, hanya berkata dengan suara yang berat, kejadian Dian Kacung itu, kemudian bagaimana coba tuturkan. Lao Hang telah menceritakannya, kagetnya telah berkurang, ujarnya, ruang besar itu menjadi sunyi sekali, ia baru berkata sepatah, terdengarlah suara macan tutul merah dan seng dari seberang sana. Lao Lao Ya, ada tamu Lao Tian Hao tertegun, membentangkan tangannya. Minta Lao Hang jangan meneruskan ceritanya itu, segera sahutnya, Sudah ku katakan, aku tidak mau menerima siapapun, kenapa kau masih lapor kemari? Lao Ya, tamu itu sangat istimewa. Kelihatannya tidak dapat tidak diterima jawab dan seng. Suara dan seng itu melambung sampai ke rumah itu. Wajah setiap orang menjadi berubah, yang dipikirkan oleh setiap orang ialah So Beng Hiat I telah datang. Dari wajah mereka yang sedemikian kagetnya itu, rupanya yang mereka takuti ialah So Beng Hiat I datang mencari diri sendiri, mereka pada menguaktirkan diri masing-masing. Kesemua orang itu, hanyalah Lao Tian Hao yang paling tenang. Ia tahu, bayangan darah baru timbul tadi pagi, sekarang belum sore, tidak mungkin ia datang secepat ini. Siapa yang datang itu katanya sambil menarik nafas. Tung Hai Siang Kui ujar dan seng dengan sangat jelas. Ah, mereka, teriak Lao Tian Hao terlepas. Dari kejauhan, melayanglah suara yang sangat mengejutkan orang, tidak salah, kami Tung Hai Siang Kui mohon bertemu dengan singa emas Lao Toa Hiap. Ini boleh dikatakan suatu hal yang aneh di kalangan Buen, bukankah begitu Lao Toa Hiap? Siapa Lao Tian Hao ini, sekali dengar saja ia sudah tahu Tung Hai Siang Kui masih berada di ruangan besar. Dalam keadaan segawat ini, kedua manusia yang kesohor akan kebuasan mereka itu datang berkunjung. Kalau mereka melihat bayangan darah di tembok itu, hati Lao Tian Hao bergetar, lebih baik menyelahkan mereka masuk, pikirnya. Deng Kuan Ka, persilahkan tamu masuk serunya segera. Deng Seng tertegun sejenak baru menyahut, ya, rupanya ia merasa heran dengan keputusan majikannya itu. Semua orang di dalam rumah itu melihat tubuh Lao Tian Hao melayang keluar, kemudian pandangan mat mereka tertuju pada Lao Hong. Mau apa melihat aku bentak Lao Hong marah? Toa Chie, kawan baikmu datang mencari kau kata Lao Yo Hong sambil tersenyum licik. Kau berani sembarangan ngomong bentak Lao Hong, tangannya melayang ingin menangkap dada Lao Yo Hong. Tiba-tiba terdengarlah suara dari seberang sana, rupanya Lao Toa Chie juga ada di sini, kebetulan sekali. Buru-buru Lao Hong menahan tangannya, ia menoleh ke seberang sana, kecuali Deng Seng masih ada dua orang lagi. Kedua orang itu yang seorang kurus tinggi, memegang sebuah kipas yang digoyang-goyangkannya dengan perlahan-lahan, berpakaian warna hijau, tampan sekali, bagaikan sebuah lukisan. Yang satu lagi agak pendek, berpakaian warna kasar, di punggungnya tergantung sebuah topi rumput, tampaknya seperti seorang nelayan, sederhana sekali. Melihat kedua orang itu, hati Lao Hong berdetak kencang, tapi mulutnya masih berkeras, ada hubungan apa antara aku dengan kamu? Aku ada di sini atau tidak? Itu bukan urusanmu. Suseng, orang terpelajari yang memegang kipas itu, adalah Hitsian Kauhuan, sekali senyum mencabut nyawa, mongeng, satu dari Tung Hai Siang Kui. Ia seakan tidak mendengar ucapkan Lao Hong, merapatkan kipasnya lalu menunjuk ke empang, katanya, Jite, coba lihat. Di sini tidak ada perahu, tidak ada jembatan, Lao Toa Hiap ingin menemui kita di rumah itu, terang-terangan dia mau menguji kita berburu. Bukan? Ya, jangan-jangan kita tidak bisa menyeberang. Tapi biar bagaimana juga harus kita coba bukan? Toa Ko, silahkan jalan duluan seru si pendek ting-tok dingin. Berbareng dengan akhir ucapannya, ia telah membabat keluar. Babatan itu, kalau hanya mendengar suaranya, orang tidak dapat merasakan kekuatan tenaganya karena pukulan itu sangat lunak sekali. Tetapi bersamaan dengan pukulannya tiba-tiba muncullah air mancur di hadapannya yang kira-kira berjarak tujuh atau delapan kaki jauhnya. Moeng mengangkat tubuhnya melayang ke arah air mancur itu, sesampai di puncaknya tubuhnya agak mengendap. Ia mengulurkan tangan membabat pula, di hadapannya sejauh lima atau enam kaki, timbulah pula air mancur. Pada saat itu, ting-tok telah melayangkan tubuhnya hingga di puncak air mancur yang dihasilkan oleh Moeng. Menggunakan tenaga air yang munkrat ke atas itu, ia menahan tubuhnya di tengah-tengah udara, lalu dengan segera ia membabat lagi ke depan. Gerakan koordinasi kedua orang itu sempurna sekali, yang satu membabat yang satunya mengangkat tubuhnya melayang, dan ketika tubuh mereka agak berhenti, pada saat itulah membabat ke depan lagi. Keduanya menggunakan air mancur yang dihasilkan oleh kawan masing-masing sebagai tempat berpijak, dalam sekejap saja terdengarlah suara air munkrat tidak henti-hentinya. Air mancur bermunculan, bayangan orang melayang-layang dan kedua orang itu telah tiba diseberang dengan tertawa terbahak-bahak. Sekeluarga Lao Tianhao itu, termasuk juga Lao Wiai yang paling memuda, mereka bukanlah orang yang belum berpengalaman. Menyaksikan keahlian yang dipertunjukkan oleh Tung Hai Siang Kui itu, walaupun cukup mengagetkan kalangan Kang O, tapi tidak dapat menakuti mereka. Lao Tianhao berpikir dalam benaknya, kedua orang itu ternama karena keunggulan mereka dalam melepaskan senjata rahasia berbisa demi Hun Toa Hoat, tapi sekarang, rupanya ilmu silat mereka pun bukan lemah. Kalau bukan Gin. Kang dan tenaga dalam yang telah sempurna, mana mungkin mereka kera itu melayang-layang di udara menyeberang sampai ke rumah ini? Lao Tianhao melangkah setindak seraya berkata, kamu berdua datang dari jauh-jauh, ada urusan apa? Mongeng dan Ting Tok berdua berkata sambil menjura, orang asing dengan lancang datang kemari, harap Lao Toa Hiap su dimaafkan. Inikah anak-anak Lao Toa Hiap? Betul-betul di bawah jenderal yang perkasa tidak ada prajurit yang lemah mereka bahkan mengucapkan banyak ucapan yang tidak penting. Launan yang paling tidak sabar, teriaknya, rumah Lao dan kamu berdua, selamanya tidak ada hubungan apa-apa, lagi pula aliran putih dan hitam sangat tidak cocok, seperti api dengan air, kalau kamu mempunyai niat apa-apa katakanlah terus terang, tidak perlu mengoceh tidak karuhan. Mongeng dan Ting Tok berdua duduk. Mongeng membentangkan kipasnya, rupanya kipas yang putih bagai salju itu bergambar bunga hutan yang warnanya sangat menyolok, digoyang-goyangkannya kipas itu dengan pelan-pelan. Sedangkan Ting Tok persis seorang kampung, ia jongkok di atas kursi, sambil melepaskan topi rumput yang berada di punggungnya, lalu digoyang-goyangkannya seperti sebuah kipas. Kalau orang tidak tahu, siapa bisa mengira bahwa orang kampung yang berpakaian kain kasar itu adalah orang yang sangat ditakuti di dunia bulem. Siapa saja melihat pasti sakit kepala. Ucapan Toa Kongcu itu salah, kita ada hubungan, cuma kami belum pernah berkunjung kemari. Lau Toa Siya Oh Chia? Wajah Lau Hang sangat jelek, ia ingin tidak mengaku, tapi tidak mungkin. Ia hanya mendehem saja. Lebih-lebih salah kalau mengatakan tidak cocok, seperti api dan air. Menurut aku, di kemudian hari kita harus berhubungan lebih erat lagi Mongeng tertawa lebar. Apa katamu? Kata Lau Tian Hao dengan nada yang berat. Memang Lau Tian Hao adalah seorang yang telah kenyang dengan asam garam dunia Kang Ou, walaupun dia sendiri dalam keadaan gusar, tapi ia masih bersabar. Meskipun ucapannya itu pendek sekali, tapi sangat berwibawa hingga membuat Mongeng tertegun, senyuman di mukanya segera lenyap, ia berkata dengan nada serius. Biarlah kita bicara belak-belakan, Yen Ling si naga berbuntut sembilan sedang mengundang jago-jago silat dari Butong Pai, Gotai Pai, Seng Bunpang. Mereka mau menyusahkan kami. Kami kakak beradik selamanya bukan penakut, tetapi hei, hei, apakah kami patut jadi kambing hitam singa emas lau to ahiap? Engkau bicara begitu, apa maksudnya Lau Tian Hao berkata dengan pelan. Lau Toa Hiap, engkau jangan berlagak pikun. Apakah Toa Xiaochia tidak bilang padamu? Tarolah dia tidak bilang, apakah engkau tidak tahu kejadian di Yen Kacung itu? Semua orang mengatakan itu adalah perbuatan Tung Hai Siang Kui. Kami berbuat jahat memang tidak sedikit, ditambah lagi satu, tidak soal, tetapi siapa yang jadi biang keladian di Yen Kacung itu, hati kita masing-masing takut mengeng tertawa dingin. Wajah Lau Hang jadi jelek sekali, jadi, jadi kamu mau apa? Tadi sudah ku bilang, kejahatan yang dilakukan oleh Tung Hai Siang Kui memang tidak sedikit, ditambah lagi satu belum juga apa-apa, tetapi menjadi kambing hitam orang, harus ada faedahnya, kan mongeng menggoyangkan kipasnya dengan perlahan. Dalam hati Lau Tian Hao berpikir, sumbaran orang itu memang benar, naga berbuntut Sembilan Yen Ling, adalah suatu musuh yang tangguh, ditambah lagi dengan jago silat dari Butong Pai, Gotai Pai dan Seng Bonpang, mereka berdua dapat menghadapinya. Harga yang mereka pinta tentu tidak sedikit, tapi kalau ditakdiakan, soal itu akan tersebar luas, namanya, dan, dan soal So Beng Hiat In lagi, hati Lau Tian Hao sangat kacau, entah apa yang harus diucapkannya. Kamu mau minta keuntungan apa? tanya Lau Hong. Soal ini To Asia O Chia tidak dapat memutuskannya, kami. Dengar kabar, lewee kakahi keng Lau Toa Hiap yang bisa. Terlatih sesempurna ini, semuanya didapat dari sebuah buku silat pikluk. Ucapan Mong Eng tepat mengenai hal yang paling takut dipikirkan oleh Lau Tian Hao. Tiba-tiba bentaknya, berhenti. Mong Eng pun menurut, Lau Tian Hao membentak, ia lantas tutup mulut dan berdiri bersama Ting Tok, sambil menjura, maafkan kami telah banyak mengganggu, kami permisi dulu. Mau kemana? tanya Lau Hong Gusar. Mencari Yen Chung Chu, kami akan menjelaskan padanya bahwa pada hari itu kami berada di Tung Hai yang jauh sekali. To Asia O Chia jangan khawatir, Yen Chung Chu belum tentu percaya ucapan kami. Kamu jangan pergi. Tia, coba dengar ucapan mereka sampai selesai, kata Lau Hong sangat gusar, hingga keringat memenuhi keringatnya. Ayo katakan Lau Tian Hao tersenyum pahit. Kami akan pinjam pikluk itu selama tiga tahun, setelah tiga tahun, akan kami kembalikan, pasti ujar mongeng. Wajah Lau Tian Hao menjadi hijau, ia tidak berkata apa-apa. Tian Qing pikluk itu boleh dikatakan didapatnya dengan sesuatu kera yang sangat keji dari tangan Chin Pek Lan di lembah Cap dan Toasan tempoh hari. Kini, demi hal itu, ia telah melihat So Beng Hiat In, hingga membuat hatinya bergidik, mana dia mau meminjam Tian Qing pikluk itu pada Tung Hai Siang Kui. Saat ini, permintaan itu tidak dapat ditolaknya. Ting Tong melihat dia diam saja, lalu berkata dengan tertawa kecil. Mari kita pergi, kita datang bukan minta percuma. Hektometer, hektometer, anak gadis Sang Chauhwa telah mati, anak Yan Ling telah buntung kelima jari tangannya, Seng Bun Lan telah menangis kembali ke kuil Teng Nam mengharukan Ching Im Sin Mi, ditambah lagi dengan jago-jago silat Butong, Gotai dan Seng Bun Pang. Lao Toa Hiap, engkau berpikirlah dengan semasak-masaknya. Tia, kenapa diam seja'ah? Cuma sebuah buku silat, apapula diherankan, seru Lao Hang dalam keadaan mandi keringat. Tutup mulutmu bentak Lao Tian Hao. Ia menoleh sembari berkata, kamu berdua harap tunggu dulu sebentar di ruang besar, kami akan berikan jawaban setelah kami berunding dulu, bagaimana pendapat kamu berdua? Kalau terlalu lama, kami tidak mau tunggu, kata Tung Hai Siang Kui tidak sabar. Paling lama setengah jam, silahkan kata Lao Tian Hao. Tung Hai Siang Kui saling pandang, lalu mendehem, katanya, boleh juga, kami tunggu setengah jam. Kalau dalam setengah jam itu kau tidak keluar, kami akan pergi tanpa pamitan lagi. Selama hiat Lao Tian Hao, kapan dia pernah ditekan orang seperti itu? Tetapi saat ini, ia hanya dapat bersabar. Baiklah, dalam tempo setengah jam, kami akan bertahu keputusan kami. Tung Hai Siang Kui tertawa panjang, melambungkan tubuh mereka mundur ke belakang, dan seperti datang tadi, melayang dari empang turun seberang. Semua orang di rumah itu dapat melihat, begitu mereka sampai di tepian, lantas diantar oleh Deng Seng melangkah maju meninggalkan empang. Tetapi dalam rumah itu siapapun tidak bersuara, sesaat kemudian barulah terdengar suara Lao Tian Hao, Hang Jie, kalau begini, So Beng Hiat I tentu datang karena kau. Itu pun belum tentu, aku membuat rusuh Dian Kacung semuanya karena si monyet cilik Yopangsa itu. Kalau So Beng Hiat I mau cari, tentu dia mencari Yopangsa dulu. Tidak seperti To Ate, adik besar, dia sendiri yang melakukan. Begitu mendengar ucapan Lao Hang yang terakhir itu, Lao Tian Hao merasakan setiap kata-kata itu bagai pisau tajam menusuk-nusuk dadanya, hingga suaranya jadi parau, baiklah, baiklah, kita disebut pendekar Budiman, rupanya setiap orang, tanpa ia ingin berkata, setiap orang pernah melakukan suatu kejahatan, tapi baru sampai setiap orang, lantas ia teringat kalau dibicara begitu, itu termasuk juga dia sendiri, sekali-kali tidak boleh dibicara begitu. Makanya ia berhenti sejenak, lalu dirubahnya, rupanya setiap orang, sudah tahu tidak boleh berbuat jahat, tapi masih kamu kerjakan juga. Ia bicara sambil menatap launan, muka launan pucat pias, tidak bersuara. Lao Yohang dan Lao Wiyai berdua saling pandang, hati mereka pada mengucapkan syukur. Katakan, apa yang telah kamu lakukan, ha bentak Lao Tian Hao. Tak kuasa lagi launan mundur beberapa tindak, tetap saja tidak bersuara. Lao Tian Hao terus melangkah maju. Menesak. Seru Lao Hong, dia, Tung Hai Xiang Kui masih menunggu di ruang besar. Tiba-tiba Lao Tian Hao membalik seraya berkata, tidak mau, tidak mau, aku tidak mau berikan, kasih tahu pada mereka, aku tidak mau berikan. Ma, mana jadi begitu, kalau Tung Hai Xiang Kui tidak jadi kambing hitam, bukan saja aku akan mati, dan, rumahku akan berantakan. Tia, jangan-jangan cucu yang sangat kau sayangi itu turut juga mampus. Kataku putih ialah putih, buat apa kau banyak ngoceh, kata Lao Tian Hao. Baiklah, aku akan pergi mati-matian dengan Tung Hai Xiang Kui, kata Lao Hong mundur beberapa tindak sambil menarik nafas dalam-dalam. Tadinya Lao Tian Hao memang tidak berakal untuk menghadapi Tung Hai Xiang Kui itu, tapi saat ini, hatinya bergejolak, buru-buru katanya, tunggu dulu. Hati Lao Hong jadi girang, tiakah sudah setuju bukan, tapi aku mempunyai akal untuk menghadapi mereka. Kini di dunia Buen, bukankah terus mengatkaan? Tung Hai Xiang Kui yang melakukan hal itu, kata Lao Tian Hao. Memang, tapi mereka dapat mengutarakan yang sebenarnya, ujar Lao Hong. Kalau mereka mati tanya Lao Tian Hao dengan perlahan. Begitu ucapan ia keluar, setiap orang terdiam. Kata Lao Tian Hao lagi, kita berlima, kalau tidak dapat membereskan Tung Hai Xiang Kui, itu kan lucu sekali. Kalau mereka berdua mampus, tentu saja hal itu akan lenyap dengan sendirinya. Tapi Tia, kalau ada satu yang lolos, kita semua akan mampus. Bentak Lao Tian Hao, tangannya melayang, terdengar bunyi suitan yang panjang tak henti-hentinya. Suitan itu baru berbunyi, datanglah suara dan seng dari seberang sana, majikan ada pesan apa. Beritahu pada tamu, aku telah mempunyai keputusan, mintalah mereka menunggu sebentar lagi. Lao Tian Hao dengan sengaja membesarkan suaranya. Ya, sahut dan seng dari seberang sana. Aku pergi dulu, kamu tunggu di pintu empat tempatnya. Kalau aku sudah mulai, masuklah kamu sekalian, begitu masuk terus matikan. Jangan kasih ampun. Keempat anaknya pada mengangguk semuanya, pada saat mereka menganggukkan kepalanya itu, tidak terpikir oleh kepala mereka bahwa perbuatan itu adalah sangat terkutuk. Apa yang terpikir dalam benak mereka ialah kalau mereka berhasil mengingkirkan Tung Hai Siang Kui, mereka akan mendapatkan nama harum. Karena mereka telah membinaskan orang jahat di kalangan Bu Lim. Sehabis Lao Tian Hao berpesan, kelima orang itu menyeberang melalui tonggak rahasia di bawah permukaan air itu, lalu mereka berpencar dengan langkah berat. Lao Tian Hao menuju ke ruang besar, begitu masuk melihat kedua orang tadi telah menunggu tidak sabar. Kata Lao Tian Hao sambil menjura, kalian sudah menunggu lama sekali, sekarang aku sudah berkeputusan, kalau kamu berdua menganggap Tian Qingpik Lu itu sangat penting, aku harus meminjamkannya pada kamu berdua, ia sengaja berhenti sejenak, lalu sambungnya, tetapi masa tiga tahun ini, apakah kamu akan tepati ia menengada seakan sedang menunggu jawaban dari kedua orang itu? Tung Hai Siang Kui berdiri, kami dapat berkata begitu, tentu saja. Ucapan selanjutnya belum keluar, terdengar suara bentakan Lao Tian Hao yang menggeledek, sepasang tangannya melayang, kedua tenaga tangan yang sangat dasyat itu menekan ke depan, anginnya meneru-deru, seakan bersamaan dengan kibasan kedua tangan Lao Tian Hao itu, terselip juga suara beribu-ribu senjata rahasia yang melayang dengan cepat sekali. Itulah pukulan tangan yang terbentuk dari KHI yang asli yang berlapis semas, tenaganya bukan main. Pukulan kedua tangan Lao Tian Hao itu mendadak sekali. Membokong orang, menyerang orang dari belakang, menyimpan belati dalam senyuman, semuanya itu adalah permainan Tung Hai Siang Kui. Tetapi mereka tidak menyangka Lao Tian Hao yang kesohor dengan sebutan pendekar Budiman itu pun dapat menggunakan kera demikian. Ketika Lao Tian Hao mengibaskan tangannya, kedua orang itu tertegun. Kalau bukan dihalangi oleh ketertegunan itu, mereka berdua dapat mengelak mundur. Justru ketertegunan itu, tenaga tangan Lao Tian Hao itu telah menutupi mereka. Dalam keadaan begitu mereka menghadapi alternatif, menunggu mati atau mengibaskan tangan mereka menyambut pukulan Lao Tian Hao dengan mati-matian. Kecuali kedua kera itu tidak ada lagi kera ketiga untuk dipilih. Kedua orang itu tahu pukulan Lao Tian Hao itu mengandung lewekang yang sangat sempurna, tapi kini sudah sampai begini, mau tidak mau mereka harus menghadapi pukulan maut itu. Mereka berteriak berbarengan, menundukkan tubuh, mengibaskan tangan mereka ke atas, tangan mereka baru keluar separuh, kedua tangan Lao Tian Hao itu telah tiba. Hanya terdengar suara bentrokan tangan, Tung Hai Siang Kui berdua menghadapi Lao Tian Hao. Seorang. Sedangkan kepandayan mereka cukup tinggi, kalau tidak mereka tidak berani menyambut kumis macan, merasa singa emas Lao Tian Hao. Tetapi mereka tetap kewalahan karena menghadapi serangan yang mendadak dan tidak bersiaga sebelumnya, begitu tangan mereka bentroh, keduanya mundur dua tindak. Mong Eng mencekal tangan ke pinggangnya, sekali teriakan saja, sebuah cemeti yang terbuat dari delapan belas batang tulang kaki manusia telah terbentang, tetapi baru cemetinya terbentang, dari belakangnya telah datang suara ces. Mong Eng adalah orang yang hebat, mana mungkin ia tidak dapat mendengar suara pedang membabat udara yang dilancarkan oleh penyerang yang berilmu tinggi? Tiba-tiba ia membalikan tangannya menghantamkan cemeti itu ke belakang, tangan kirinya melayang, menyebarkan lima biji tokhang piau, piau tawon. Yang menyerangnya dari belakang itu ialah Lao Hong. Jurus mendorong perahu menuruti air Lao Hong itu sangat dasyat sekali. Mong Eng menghantamkan cemetinya ke belakang, tenaganya pun sangat kuat. Bentrokan kedua senjata itu tidak terlakan, dan akibatnya tentu saja pedang membabat memutuskan cemeti. Lao Hong boleh dikatakan mendapat keuntungan yang besar. Tetapi Lao Hong pun tahu ke delapan belas tulang manusia Mong Eng itu, dalam setiap batangnya tersimpang benda yang sangat berbisa. Kalau membuntungkan cemeti tulang itu, ia akan celaka sendiri. Mana ia mau terjebak, maka melihat cemeti tulang itu melayang, ia membalikan tangannya ke atas, jurus pedang itu telah berubah menjadi sebuah tiang menahan langit. Mong Eng pun telah menghitung bahwa musuhnya tidak akan terjebak, maka ketika ia menghantam ke belakang, berbareng dengan itu ia melemparkan lima buah senjata rahasia berbisa, untuk memaksa musuhnya mundur dua tindak. Tetapi ketika kelima senjata rahasianya baru lepas dari tangan, Lao Tian Hao telah mengibaskan lengan bajunya, kelima senjata rahasia telah tergulung semuanya ke dalam lengan jubahnya, maka Lao Hong dapat dengan leluasa merubah jurusan pedangnya. Mong Eng mendengar suara babatan pedang di udara itu telah berubah, hatinya sangat kaget, buru-buru ia menunduk ke depan. Pedang panjang Lao Hong itu telah membabat dari punggung sampai ke belakang lehernya, ujung pedang itu telah menempel di tubuh Mong Eng hingga membuat sebuah goresan dari pinggang Mong Eng sampai ke belakang kepalanya. Mong Eng pun sungguh hebat, tiba-tiba ia membalikan tubuhnya ke depan berguling, kakinya menendang-nendang, dan tidak peduli siapakah yang berada di hadapannya, ditendangnya dua kali, memaksa orang di hadapannya itu mundur. Tiba-tiba cemeti tulang putihnya itu menghantam ke atas tanah. Ia tidak menyerang dengan cemeti tulang putihnya, malah pada saat yang segenting itu dihantamkannya ke atas tanah. Kelihatannya tidak berguna, padahal jurusan itu sangat kejam karena yang tersimpan dalam tulang putih yang berjumlah 18 batang itu ialah 18 macam ular kecil yang berbisa. Cemeti itu menghantam tanah, tulangnya akan remuk, ular berbisa yang tersembunyi dalam tulang itu akan keluar segera. Dia berdua ting-tok memiliki obat penawar, 100 macam bisa tidak dapat menyakiti mereka, tapi keluar lau itu takkan luput dari bencana itu. Tetapi perhitungannya itu ternyata meleset. Ketika ia menghantamkan cemeti ke atas tanah itu, tiba-tiba lau Tian Hao berteriak sambil mengibaskan lengan jubahnya menggulung cemeti tulang putih ini, menariknya ke dadanya. Walaupun ilmu silat mongeng cukup tinggi, tapi mana dapat melawan lau Tian Hao? Begitu ditarik oleh lau Tian Hao, tubuhnya meloncak ke depan setindak. Mongeng boleh dikatakan lincah juga, tubuhnya terhuyung ke depan dengan segeranya. Mengendorkan kelima jarinya melepaskan cemeti tulang cemeti putih itu. Cemeti tulang putih itu sangat disayangi oleh mongeng sebagai nyawanya sendiri, ini diketahui oleh semua orang bulem. Jago silat menyayangi senjatanya, tidak mungkin dapat dimengerti oleh orang lain, noh maka lau Tian Hao sama sekali tidak mengira begitu tubuh mongeng terhuyung ke depan, ia rela melepaskan senjatanya. Penaga tarikan lau Tian Hao begitu kuatnya, tiba-tiba mongeng melepaskan tangannya. Penaga lau Tian Hao jatuh kosong, tubuhnya bergoyang sedikit. Kalau diganti dengan orang lain dalam keadaan begitu, paling tidak akan mundur setengah tindak. Tapi tubuh lau Tian Hao cuma bergoyang sedikit. Tetapi lau Tian Hao pun tidak mengira, begitu mongeng melepaskan cemetinya, segera kakinya menotok ke tanah, dan tubuhnya melambung ke udara dengan pesat. Tangannya membalik menghantam ke atas, terdengar suara gemuruh yang dasyat, genteng rumah pada berjatuhan. Atap rumah itu telah berlubang besar. Kentara sekali bahwa mongeng tidak berniat bertempur terus, ia siap kabur dari lubang di atas rumah itu. Kelakuannya itu sangat mengagetkan lau Tian Hao. Ia telah turun tangan secara keras, sudah terang ia ingin membuat Tung Hai Xiang Kui itu terkapar di atas tanah. Kalau kabur satu, itu sangat menyusahkan. Kembali ia mengibaskan lengan jubahnya, kelima senjata rahasia yang digulungnya tadi melayang ke atas seperti kilat, berikutnya tubuhnya pun ikut melambung ke atas. Mari kita ceritakan tentang ting-tok. Ketika ia dipukul mundur oleh pukulan lau Tian Hao, dari samping munculah launan. Sepasang pedangnya melayang-layang bagai hujan salju, diam-diam menutupi tubuhnya. Karena jurus-jurus sepasang pedang launan itu sangat rapat, keadaannya lebih bahaya daripada mongeng. Bahkan ia tidak. Ada kesempatan untuk mencabut senjatanya, terpaksa ia menggelindingkan tubuhnya keluar. Tapi baru bergelinding, Lao Yohang telah tiba, mengangkat kaki menendangnya. Dengan ilmu Lao Yohang itu, kalau ia ingin mengenai tubuh ting-tok hanya mengelap dari serangan sepasang pedang launan saja, tubuhnya menggelinding keluar, sama sekali ia tidak bersiaga. Pada saat itu, tendangan Lao Yohang telah tiba, dan bersarang di pinggannya, ia menjerit kesakitan. Tubuhnya meloncak berdiri, sepasang pedang launan pun tiba lagi, terpaksa ia melawan dua jurus. Mongeng telah melambung ke udara, pada saat itulah terdengar sebuah suara melayang dari pintu luar dengan gagahnya, apakah Lao Toa Hiap ada di rumah itulah suara naga berbuntut sembilan yenling. Mongeng melambung ke udara. Lao Tian Hao melepaskan kelima senjata rahasia, segera tubuhnya pun melambung ke udara mengubermongeng. Ia ingin menarik tubuh mongeng dari udara ke bawah. Tapi pada detik itu, suara naga berbuntut sembilan yenling telah masuk ke dalam dari luar. Hati Lao Tian Hao terperanjat, hampir saja ia terbanting dari udara. Dengan ilmu Lao Tian Hao yang telah mencapai ketaraf sempurna itu, tidak semestinya terjadi begitu. Ia ingin mematikan Tung Hai Xiang Kui kini, Tung Hai Xiang Kui belum mati, malah naga berbuntut sembilan yenling telah tiba. Kesemua ini bagaimana naga berbuntut sembilan yenling itu, tidak membuat dirinya terperanjat? Kalau Tung Hai Xiang Kui menceritakan yang sebenarnya pada bagaimana nanti? Begitu ia jatuh, tubuh mongeng telah melayang keluar dari lubang di atas atap itu. Melihat keadaan itu, Lao Tian Hao lebih terperanjat lagi, hingga keringatnya bercucuran. Ia tahu kalau lawannya telah berada di luar lubang itu, walaupun ia dapat mengangkat tubuhnya melambung kembali, pasti ia tidak dapat menguber mongeng. Terlebih-lebih ia tidak dapat mengangkat tubuhnya setelah ia terperanjat, tubuhnya terus turun ke bawah. Sampai di atas tanah, pandangannya menjadi gelap. Karena setelah mongeng keluar dari lubang itu, segera ia akan melihat naga berbuntut sembilan yenling. Bukankah semuanya akan tamat? Tetapi perubahan berikutnya di luar dugaannya, tiba-tiba terdengar suara mongeng dari atas rumah itu, kau bua Elyong, dengarlah ucapanku ini. Berikut ucapan itu, terdengar terikan naga berbuntut sembilan yenling, ditambah lagi dengan suara belum lubang di atas genting itu bertambah besar, genting-genting berjatuhan lagi, dua sosok bayangan manusia seperti kilat jatuh ke bawah. Daya jatuh itu walaupun cepat, tapi masih dapat terlihat kedua orang itu, yang satu mongeng, yang satu lagi ialah naga berbuntut sembilan yenling. Seumur hidup Lautian Hao, entah telah berapa kali ia menyaksikan pertarungan besar, suasana berubah-ubah dengan cepat sekali. Ia melihat keadaan ini. Itu adalah suatu keuntungan bagi dirinya. Pastilah ketika mongeng sampai di atas rumah, yenling pun telah masuk. Melihat musuhnya, matanya menjadi merah. Ia tidak menunggu mongeng bersuara, telah memaksanya turun dari atas rumah. Inilah kesempatan yang paling baik bagi Lautian Hao, mana ia mau melewatkan kesempatan yang sebaik ini. Segera ia meraung, kedua lengannya mementangkan, melangkah maju. Ia baru bertindak selangkah, yenling telah memecuti mongeng dengan cemeti bajanya. Ketika mongeng buru-buru mundur, kebetulan sekali ia menerima pukulan KHI yang asli dari tangan Lautian Hao. Tentu saja mongeng tidak dapat menahan keroyokan kedua jago silat itu. Kalau ia berniat kabur, mungkin ia masih dapat menyelamatkan dirinya, justru karena ia mengetahui rahasia Lautian Hao maka ia ada andalan. Kalau saja ia mengutarakan rahasia itu pada yenling, pasti yenling akan celaka. Maka ia tidak bernafsu untuk bertempur, pun tidak ingin berlalu begitu saja. Tak disangka betapa tingginya ilmu silat yen dan lau itu. Yang satu telah memastikan kerusuhan dalam upacara pernikahan itu adalah hasil perbuatannya. Yang satu lagi lebih ingin mematikannya untuk menghilangkan saksi hidup. Maka jurus-jurus yang dikeluarkan oleh kedua orang itu, semuanya secepat kilat. Mongeng mundur mengelak dari pecutan cemeti baja yenling, segera ia merasakan di punggungnya terdapat dua buah tenaga yang dasyat sekali sedang menekan dirinya. Buru-buru ia maju setindak, mulutnya berteriak, Yen lo kau. Tetapi ia baru berteriak begitu, jurus cemeti yenling itu telah berubah. Walaupun cemeti yang terbuat dari sembilan susun baja itu adalah sebuah senjata yang sangat berat, tetapi di dalam tangan yenling cemeti itu enteng sekali seperti sebuah pengajung cemeti itu membuat lingkaran dan mutar kembali, menghantam kening mongeng. Mongeng masih ingin mengelak, tapi mana keburu lagi? Dan terdengarlah sebuah suara plaaak. Cemeti baja itu telah memecah kepala mongeng itu menjadi dua, bahkan ujung cemeti itu masih terus sampai ke leher mongeng. Maka ketika yenling menarik cemetinya, tubuh mongeng terus terbawa darah dan otak mongeng munkrat membasai sekujur tubuh yenling, tapi tidak dihiraukan yenling. Ia tertawa terbahak-bahak. Kejadian di yen kacung itu, sampai kini telah berlalu kira-kira satu bulan. Setelah kejadian itu, yencing kiang terpaku karena kelima jarinya terbabat putus ketika ia merebut pedang dari tangan sengbunlan. Sedangkan pendekar besar sungai siang ang cao hoa yang kehilangan anak gadisnya itu telah diam-diam menghampiri yencing kiang. Tiba-tiba ia menghunus pedangnya, belum sempat yencing kiang membalas, pedang ang cao hoa telah menembusi dada yencing kiang. Tubuhnya tidak jatuh, terhuyung-huyung ke belakang. Ujung pedang itu menancap lagi di sebuah tiang besar, tubuh yencing kiang tetap berdiri, tapi nyawanya telah putus. Lo ang teriak yenling. Hutang uang bayar uang, hutang nyawa bayar nyawa, anakmu adalah nyawa, anak perempuan aku pun adalah nyawa. Apa lagi yang mau dikatakan? Ang fong mati di bawah tangan yencing kiang, semua orang menyaksikan hal itu. Ucapan ang cao hoa itu membuat yanling bungkam, sedangkan ang cao hoa yang pucat itu tidak mau berdiam lebih lama lagi di situ. Ia menunduk mengambil mayat ang fong, melayang keluar. Yang mengikuti ang cao hoa melayang keluar bukan orang lain, dialah membelai wanita sengbunlan. Ia berlari keluar dengan tubuh yang menggigil, perhiasan di atas kepalanya berserakan di atas tanah. Ada beberapa orang yang turut keluar, karena khawatir akan keselamatannya yang telah menerima pucat yang maha hebat itu. Tetapi kepergian sengbunlan itu terlalu cepat. Mereka baru keluar, telah kehilangan jejaknya. Belakangan baru tahu, setelah sengbunlan berlari sejauh enam tujuli, ia bertemu dengan Cheng Im Sin Nyo dari Kuil Teng Nam. Sengbunlan tidak berkata apa-apa, begitu melihat suhunya. Ia ulurkan tangannya mengambil pisau liongbun yang kenamaan dari pinggang suhunya, membabat rambutnya hingga bersih, lalu ikut Cheng Im Sin Nyo pulang ke Kuil Teng Nam. Sengbunlan menerima pukulan sehebat itu, tentu saja ia menjadi agak senewen. Kemudian hari, ilmunya menjadi sangat tinggi. Itulah Hang Ni, Niko Gila, yang kesohor di kalangan Bulim. Itu cerita lain, tidak termasuk di sini lho. Naga berbuntut sembilan Yan Ling, hanya menunggu dua-tiga tahun setelah perkawinan anaknya itu, ia akan menimang-nimang cucunya untuk menikmati kehidupan yang bahagia. Tetapi dalam sekejap saja, impiannya itu lenyap semuanya. Ia mana mengira kejadian itu adalah hasil perbuatan Lao Hang dan Yopang Sa. Hanya melihat dari keadaan Yan Qing Tiang, seperti ia telah terkena racun Tung Hai Siang Kui, maka kebenciannya terhadap Tung Hai Siang Kui telah meresap sampai ke tulang. Semenjak itu, ia terus mengundang jago silat sembari bertanya di mana tempat persembunyian Tung Hai Siang Kui. Hari ini datang berkunjung ke rumah Lao Tian Hao, maksudnya juga untuk meintap pertolongan Lao Tian Hao. Tapi di luar dugaannya, bertemu dengan mengeng salah satu dari Tung Hai Siang Kui, dan langsung memecahkan batok kepalanya. Kini, walaupun terkuyur darah sekujur tubuhnya, tapi memikirkan darah itu adalah darah musuhnya, ada barang apalagi dapat lebih mengembirakannya? Ia tertawa terbahak-bahak, sambil membanting-banting mayat mongeng ke atas tanah. Ketika ia membanting untuk ketiga kalinya, mayat mongeng itu tidak berupa manusia lagi. Ketika Yen Ling membanting-banting mayat mongeng untuk melampiaskan dendamnya, Lao Tian Hao telah berlalu, mementilkan jari tangannya, ces sebuah haliran angin yang dasyat menyambar ke pinggang Ting Tok. Ting Tok sendiri telah kewalahan menghadapi empat bersaudara itu, mana ia dapat menahan pukulan Lao Tian Hao yang dasyat itu lagi? Ditambah lagi ia melihat kematian mongeng yang sangat mengerikan, ia tahu ia takkan dapat luput. Ia tidak mengira selama hayatnya ia berbuat kejam, kini ia harus mati di bawah tangan orang yang lebih kejam lagi daripadanya. Ia melihat sambaran telah tiba, menggoyangkan tubuhnya mengelak, tapi sepasang pedang launan bertaburan bagikan kembang salju menutupi tubuhnya. Pedang panjang lauhang telah tiba lagi dari belakangnya, gerakan Ting Tok agak lambat. Buk, punggungnya telah tertusuk sekali, hatinya lebih bergidik lagi, teriaknya dengan nyaring, kwe ibu ee liong. Teriakannya itu untuk menarik perhatian Yan Ling, supaya ia dapat mengutarakan yang sebenarnya pada Yan Ling. Tetapi teriakan itu, tak ayah lagi mengundang iblis pencabut nyawa. Ya, aku datang teriak Yan Ling, tubuhnya mengikuti suaranya melayang. Begitu ucapannya selesai, orangnya pun telah berada di atas kepala Ting Tok, dengan kedua kakinya ia menendang belakang kepala Ting Tok. Ting Tok tidak menyangka Yan Ling bahkan tidak memberikan kesempatan baginya untuk berbiara, hatinya terperanjat. Ia jadi kewalahan lagi. Saat ini, sama saja ia sendiri melawan enam orang, gerakannya melamban, sepasang pedang launan telah membabat menusuk lengan tangannya. Ting Tok berteriak kesakitan, kedua kaki Yan Ling telah pula bersarang di kepalanya, tubuh Ting Tok terhoyung ke depan, Lau Tian Hao menyambut dengan pukulan tangannya, Buk mengenai dadanya. Setelah menerima pukulan tangan itu, tubuh Ting Tok tercelentang ke belakang, ia belum mati, malah masih membuka mulutnya tertawa lebar. Berbareng dengan suara tawanya itu, ketujuh lubang di mukanya telah memunkratkan darah segar, kemudian duk, ia terkulai di atas tanah untuk tidak berkutik lagi. Sekejap saja, ruang besar itu menjadi hening sekali. Yan Ling menatapi kedua mayat yang terkapar di atas tanah, wajahnya menunjukkan keletihan. Setelah kejadian di Yan Kacung itu, setiap detik ia terus-menerus memikirkan kapan dendamnya itu akan terbalas. Tapi kini, kedua musuh telah terkapar di bawah kakinya, dengan telah terbalas, tetapi apapula gunanya? Membunuh musuhnya, apakah anaknya dapat hidup kembali? Apakah sengbunlan dapat keluar lagi dari kuil Teng Nam dan menjadi mempelai wanita? Tentu saja tidak. Keriput di wajah Yan Ling itu makin lama makin banyak, ia menunduk, tidak lagi bergerak. Serumah orang Lao itu tahu, Yan Ling telah membunuh kedua Tung Hai Siang Kui. Tetapi ia tidak membunuh musuh yang sebetulnya, mereka melihat Yan Ling tidak bersuara, hati mereka mempunyai pikiran masing-masing. Apakah Yan Ling telah mengetahui seluk-beluknya? Lao Hang yang paling tidak sabar, hampir saja ia mau menyerangnya, tetapi, ia dicegah Lao Tian Hao. Kata Lao Tian Hao dengan ada mencoba pada Yan Ling, Yan Chung Chu, kini kau telah membalas dendamu, kami pun turut gembira.